Halo guys, inilah predisi singkat cinta tanpa karena malam ini. Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys. Dimana sebelumnya, Baskara merasa bersalah, karena dia telah membuat Bianca meninggal. Dimana Bianca tidak bisa terselamatkan. Baskara menyadari, jika misi penting tersebut, seharusnya dia yang memimpin. Dan Bianca tidak menjadi korban. Karena ulah perbuatan si hantu. Namun Baskara berjanji, akan mencari ibu kandung Bianca. Namun ada satu hal yang mengganjal. Apakah kalian tahu? Saat Komandan Mahendra sedang melihat jasad Bianca, dia sedang berbicara dengan dokter. Dimana Komandan Mahendra ingin mencari tahu. Apakah jenazah tersebut memang jenazah Bianca? Dimana ada satu hal yang begitu mencurigakan. Dimana Komandan Mahendra sebelumnya juga pernah memanipulasi tentang jenazah Dipta yang telah dinyatakan meninggal dunia. Padahal sebenarnya Dipta masih hidup. Dan Komandan Mahendra sengaja mengubah identitas dari Dipta menjadi Baskara. Dan tidak ada yang tidak mungkin, jika Komandan Mahendra akan mengganti identitas Bianca menjadi nama yang lain. Dan dengan penampilan barunya, saat dia nanti kembali. Dimana sang pemilik raga Bianca, yakni Amanda Manopo, harus menyelesaikan terlebih dahulu. Kewajibannya dipilang kupu-kupu kertas. Yang akan segera syuting dalam waktu dekat. Dan menghabiskan waktu sekitar satu atau dua bulan ke depan. Sementara di sisi lain, Ghani pun akhirnya berpikir untuk tidak ikut turun tangan langsung dalam menangani bisnis rahasia mereka. Dimana Ghani akan menyuruh Daniel untuk mengurus semuanya. Dimana bisnis rahasia tersebut begitu beresiko. Ghani tidak mau, sampai melihat Nuna dan Sapa merasa khawatir. Sementara di sisi lain, Nuna pun sedang merawat Ghani. Yang tiba-tiba sakit. Lagi dan lagi, Nuna dan Ghani akhirnya gagal untuk kembali bermesraan. Ghani pun meminta maaf kepada Nuna karena telah mengecewakannya. Namun Nuna pun mengerti, jika Mas Ghani sedang sakit, Ghani pun merasa beruntung bisa memiliki istri seperti Nuna. yang telah siap siaga, merawatnya dengan tulus. Sementara di sisi lain, Ghani pun menyuruh anak buahnya untuk menceritahu siapakah penyusup yang telah masuk ke lingkungannya. Di mana si hantu tidak mau menyelesaikan transaksinya jika Ghani tidak mensterilkan semua lingkungannya. Di mana si hantu tidak mau mengambil resiko jika ada aparat yang membongkar semuanya. Akankah Ghani akan curiga dengan Baskara sebagai penyusup yang telah masuk ke lingkungannya. Sementara di sisi lain, nantinya Baskara akan kembali mulai bekerja di rumah Nuna dan Ghani di mana Ghani mengucapkan bela sungkawah atas meninggalnya Bianca. Nuna pun merasa sedih melihat kondisi Baskara yang begitu terpukul atas kepergian Bianca. Kira-kira, jika nanti Bianca kembali, dia akan berperan sebagai siapa? Apakah Komandan Mahendra akan kembali mengganti identitasnya? Seperti Dipta dulu.